Ya pemirsa sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Rolando Sambuago akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silahkan Ando. Ya baik Elisa dan pemirsa, setelah beberapa jenis stimulus yang sebelumnya telah diluncurkan, kali ini korporasi swasta kembali mendapatkan suntikan vitamin. Penjaminan kredit diberikan untuk sektor usaha bukan BUMN dan bukan UMKM yang memiliki multiplier tinggi. Ya kita saksikan untuk kriteria yang mendapatkan penjaminan pemirsa. Nah jadi ini ada beberapa kriteriannya, diantara ini korporasi padat karya yang pinjamannya antara 10 miliar hingga 1 triliun rupiah. Lalu perusahaan membuktikan aktivitas bisnisnya turun, lalu juga memiliki karyawan di atas 300 orang, multiplier tinggi. Dan tentunya poin kelima kita saksikan dokumen rencana penggunaan anggaran untuk daya tahan perusahaan maupun ekspansi, tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM. Tidak termasuk dalam daftar kasus hukum atau tuntutan kepailitan, serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Selanjutnya pemirsa kita saksikan ada sektor apa saja yang diprioritaskan. Kita saksikan ini sektor prioritas yang mendapat fasilitas penjaminan, diantaranya pariwisata, otomotif, tekstil, alas kaki, kayu olahan, furniture, produk kertas, dan sektor usaha yang memenuhi kriteria terdampak COVID-19 dan padat karya. Ada 15 bank jaminan kredit korporasi pemirsa diantaranya, ini ada 15 bank yang mendapatkan jaminan kredit korporasi, itu diantaranya bank BCA, ada bank Danamon, ada bank DBS, bank SHBC Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, bank Maybank Indonesia, dan seterusnya pemirsa. Kita saksikan untuk kerugian di sektor usaha ini, kita saksikan kerugian sektor usaha akibat pandemi COVID-19. Yang pertama di sektor pariwisata, diperkirakan antara Januari hingga April 2020, itu sebesar 85,78 triliun rupiah. 8,1 juta pekerja dirumahkan. Selanjutnya di sektor otomotif, penurunan penjualan 82% per Mei 2020, dan target penjualan direvisi, jadi 600 ribu dari 1 juta unit. Selanjutnya untuk sektor tekstil, pemirsa kita saksikan dari bulan 2 pertumbuhan minus 1,24%, utilisasi hanya 20% per Mei 2020, dan furniture, itu PHK sedikitnya 280 ribu dari 2 juta pekerja. Demikian tadi informasi yang kami impun dari PHRI, Gai Kindo, Api, dan Hinki. Dan ya, demikian data-data yang bisa saya sampaikan, pemirsa kembali lagi ke Anda, Elisa Hassan. Baik, terima kasih Rolando atas data-datanya, dan pemirsa kami siapkan kembali usia jadah, tetaplah bersama kami dalam Hot Economy. Terima kasih telah menonton!